Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung soal Raja Jawa dalam pidato perdana usai terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil mengingatkan, jangan main-main dengan Raja Jawa jika tak ingin celaka. Bahlil menyampaikan visi-misinya sebagai Ketua Umum Golkar di hadapan kader Golkar di Munas. Bahlil mengingatkan kader Golkar agar hati-hati dengan sosok Raja Jawa. Menurut Bahlil, siapa yang coba main-main dengan Raja Jawa akan celaka. Namun Bahlil tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai Raja Jawa. Sebelumnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli Ashidiki juga menyebut negara Indonesia secara formal bentuknya republik. Namun budaya kelakuan masyarakatnya adalah kerajaan. Jimli saat jadi pembicara di Dialog Refleksi Kelembagaan Komisi Yudisial mengatakan penentuan Indonesia berbentuk republik hanya diputuskan oleh sekelompok kecil orang. Menurut Jimli, jika bentuk negara diputuskan dengan referendum, maka hasilnya akan beda. Karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang mengenal bentuk kerajaan atau kesultanan.